Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Lisa Wong Siti Odi kami jam 7 malam kami ada video resep masakan terbaru, jangan lupa di nonton ya, di cek kelas dan komen hari ini Lisa Wong mau buat kue lumpur lapindo, rasanya enak, gurih, manis, lumer di mulut ini bisa untuk ide jualan teman-teman, nah ini bahan-bahan yang mau dibutuhkan untuk buat kue lumpur lapindo ya, ini ada santan 500 ml sudah saya masak sebelumnya ya biar supaya kuenya tahan ya, ini tepung terigo protein sedang 250 gram, garam setengah sendok teh ini ada kita pakai strawberry ya, ini rasa strawberry sama pewarna merah sedikit ya kita tema yang merah putih ya, ini telur 2 butil, gula 50 gram, tepung tapioca 1 sendok makan ini opsional teman-teman, gak mau kasih gak apa-apa ya, margarin 4 sendok makan sudah saya lelekan ya nah kita mau aduk dia punya bahan dulu teman-teman, nah teman-teman kita mau aduk ya kita letak di baskom ya teman-teman, ini tepung terigonya protein sedang ya tapioca, ini opsional ya gula garam aduk aduk sama sampai merata kemudian kita masukin santan ya, sedikit-sedikit demi sedikit ya teman-teman pelan-pelan aduk ya ini terakhir ya, santannya kita masukin semuanya, kita aduk lagi dulu ya teman-teman masukkan 2 butil telur ini ya aduk-aduk nah masukin semuanya, aduk sampai merata dulu, terakhir baru masukin margarin cair ya nah teman-teman ini udah merata ya, kita masukin terakhir margarin cair semuanya masukin diaduk nah teman-teman, nanti kita saring ya lalu kita mau didiamkan, setelah saring kita didiamkan 30 menit dulu ya kasih istirahat dulu sebentar, baru kita baru kasih pewarnanya ya baru kita panggang ya teman-teman nah teman-teman, udah 30 menit didiamkan adonannya kita sekarang mau dipanggang ya kita aduk-aduk dulu, kita mau kasih pewarna perasa dulu ya kasih sedikit dulu ya perasa disini ya ini rasanya sesuai selera ya mau kasih rasa pandan boleh coklat boleh ya sesuai selera ya teman-teman sedikit pewarna ya pewarna merah ya teman-teman biar cantik warnanya ya nanti kita coba panggang warnanya kok kurang bagus bisa ditambahin ya kita coba panggang satu nanti sebelumnya kita mau oles dengan margarin dulu ya dicetakannya ya teman-teman setelah panas nanti baru kita masukkan adonannya ya ke dalam ya nah teman-teman adonan-adonan ini saya tuang di dalam ini ya biar agak gampang ya ada muncungnya ya gelas muncungnya kita pertama ini dulu ya tengah ya kalau kita nggak sempat kita boleh berapa buah aja ya biar supaya kita nggak nggak susah ambilnya nanti ya kekeringan pun nggak bagus juga sampingnya udah mulai set ya kita boleh angkat ya aku takutnya nggak terkejar ya jadi aku nggak semuanya ya cetakannya aku isi ya teman-teman jangan terlalu tipi kalau terlalu tipi nanti dia pecah ya teman-teman ini udah cukup nih seperti ini kita tutup ya teman-teman sampai dia kering nah teman-teman ini udah kering ya kita angkat ya nah cantik ya cantik ya kulitnya teman-teman cara seperti ini ya semuanya cara buatnya ya teman-teman nah kalau udah kering dia nggak retak ya teman-teman ini kulit lumpur lapindo udah jadi ya nih ya dapat 25 buah ya teman-teman jadi sini nggak muat jadi saya letak masak secukupnya aja ya kita mau masak pelanya tahap kedua masak pelanya ya ini 750 mil ya teman-teman tantan sudah saya masak punya ya sebelumnya ya ini kita kasih daun pandan satu lembar gula saya pakai 125 gram mau manis teman-teman boleh tambahin ya tepung majaina 70 gram garam setengah sendok teh nah kita mau masak pelanya dulu teman-teman teman-teman kita tuang santan ke dalam pen ini ya pen atau panci lah ya ini belum apinya belum nyalakan lagi ya belum ya kita masukin semua bahan-bahannya dulu daun pandan gula manisah sesuai selera ya aduk-aduk majaina masuk ya aduk-aduk aduk-aduk semua semua tercampur dulu garam masuk aduk sampai merata dulu baru kita nyalakan apinya ya teman-teman samtanya udah ini sama majaina gula udah melarut sedikit ya jadi kita menyalakan apinya ya langsung kita masak sampai mendidih mengental ya teman-teman mau masuk vanili bubuk boleh ya sesuai selera saya enggak ya saya kasih daun pandan aja udah cukup ya udah enak pun ini teman-teman ini udah mulai mengental ya kita masak sampai kental mendidih ya baru kita angkat tutup api kompornya ya kita lihat teman-teman kalau kekentalan kita boleh tambah santan lagi ya sedikit ya biar supaya enggak kental kali ya aku bilang ini udah cukup ya seperti ini nah teman-teman ini udah ya kita mau diangkat ya teman-teman ini nah pelas seperti ini teman-teman nah teman-teman kita mau cepat-cepat isi ya ke dalam mangkok ini ya lapindo ini ya kulit lapindo ya munggu nanti dia enggak cantik lagi ya apanya ini pelanya ya enggak kilat ya agak cepat sikit isi sampai full ya sampai penuh ke atas sampai selesai ya seperti ini caranya teman-teman teman-teman kita udah kasih pandan di atas ini ya kue lumpur lapindo ini kita mau hias lagi dengan proberi ya semprot di atasnya aja ya untuk mencantikan aja teman-teman ya seperti ini teman-teman mau kasih apa aja boleh aja ya selesai apa aja ya teman-teman ini hasil kue lumpur lapindo ini ya hasilnya seperti ini teman-teman cantik ya rasanya enak kulitnya lembut kenyal ya rasanya manis gurih ya lumpur di mulut ya teman-teman boleh coba resep ini ini bisa untuk ide jualannya semoga teman-teman buat apa hasil ya terima kasih teman-teman tunggu resep selanjutnya bye-bye selamat menikmati